Selamat pagi, Amang Inang yang dikasih Kristus Yesus, kita kembali bertemu dalam Renungan Pagi, tetapi sebelumnya kita terlebih dahulu berdoa. Kami bersyukur untuk anukrah kesehatan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Sepanjang malam, Engkau melindungi penjaga kami dan membangunkan kami di pagi hari ini. Sebelum kami beraktivitas, kami mohon tuntunan roh kudusmu untuk melindungi kami dan biarlah firman menjadi kekuatan dalam kehidupan kami menjalani hari ini. Terima kasih Bapak di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan buat kita hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023, yaitu yang tertulis dalam Kitab Ungkotbah, Pasal 4, Ayat 9. Demikian firman Tuhan. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Demikian firman Tuhan, Saudara yang dikasih Kristus Yesus, firman Tuhan, pagi hari ini mengingatkan kita atau mengajarkan kita tentang pentingnya kebersamaan. Dari sisi konteks, kebersamaan yang di ayat 9 dikontaskan dengan kesendirian yang di ayat 7 sampai ayat 8. Walaupun seseorang dikatakan memiliki segala harta, semua itu tidak ada artinya atau tidak berguna apabila dia tidak memiliki siapa-siapa. Relasi lebih penting daripada kekayaan. Kasih sayang lebih berharga dari payah kekayaan. Untuk apa, mempunyai apa-apa, tetapi tidak mempunyai siapa-siapa. Ini adalah kesiasiaan. Bapak Ibu yang dikasih Kristus, sejak manusia diciptakan, Tuhan menciptakan kita untuk berhubungan dengan orang lain. Kita diciptakan untuk komunitas dan persahabatan. Dan Tuhan bermaksud agar kita bekerja bersama dan saling membantu dalam hidup. Namun banyak orang menjalani hidup mereka dalam keterasingan dari orang lain. Mereka percaya bahwa selama mereka memiliki Yesus, mereka tidak membutuhkan orang lain. Tetapi, dikatakan di sini, saudara dan Yesus tidak dapat melewati hidup itu sendiri. Saudara diciptakan untuk berbagi kehidupan dengan orang lain. Tetapi, dikatakan penulis kitab pengkotbah memberitahu kita bahwa ada banyak hal yang tidak dapat dilakukan oleh satu orang. Kita membutuhkan orang lain dan membutuhkan pertolongan orang lain ketika kita jatuh. Kita tidak bisa bangkit sendiri, tetapi kita membutuhkan pertolongan orang lain. Kita sangat membutuhkan orang lain untuk memberi semangat kepada kita ketika kita terpuruk, ketika mempunyai pergumulan masalah di tengah-tengah kehidupan kita. Kita membutuhkan orang lain untuk menyelesaikan tugas-tugas dalam hidup yang melebihi kemampuan kita. Kebanyakan orang yang telah melewati masa-masa sulit dalam hidupnya, dia berharap ada seseorang yang menemani mereka dan kita merindukan hubungan dan komunikasi, komunitas. Beginilah cara Tuhan merancang kita. Kita diciptakan untuk berbagi beban dalam bersama. Kita diciptakan untuk berbagi beban hidup bersama. Saudara tidak harus menjalani hidup sendiri. Tuhan telah menyediakan orang lain untuk membantu saudara. Saudara juga dipanggil oleh Tuhan untuk membantu mereka yang dalam keadaan kesulitan atau mungkin kita katakan terpuruk. Saudara harus meluangkan waktu saudara untuk membantu atau menolong orang lain. Karena itu dikatakan teman-teman, kita membutuhkan teman di dalam kehidupan kita supaya kita kuat ketika kita menghadapi beban di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara yang dikasih Kristus inti dari, kalau kita baca dari nas ini, dikatakan adalah persahabatan. Ini bukan tentang mencari pertolongan pada saat menghadapi kemalangan atau kejatuhan. Itu bukan persahabatan namanya. Itu hanya memempaatkan orang. Yang sedang diingatkan adalah membangun pertemanan di segala waktu. Persahabatan tidak datang dalam sesaat. Perlu itu dirawat pada akhirnya pertemanan yang kuat akan menyediakan pertolongan pada waktu yang tepat. Itulah inti renungan kita sebagai anak-anak Allah. Kita harus bersyukur mempunyai sahabat yang sejati, yaitu Yesus Kristus. Dia sendiri yang mengatakan bahwa kita adalah sahabat-sahabatnya. Itu boleh kita baca di dalam Yohanes pasal 15 ayat 13 sampai 15. Dia bukan hanya memberikan pertolongan dan perlindungan. Dia bahkan rela menyerahkan nyawanya kepada sahabatnya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang mau menyerahkan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Itulah yang dilakukan oleh Yesus bagi kita. Bagaimana dengan saudara? Sudahkah saudara memiliki sahabat? Maukah saudara menjadi sahabat bagi orang lain yang merasa sendirian dan tersisihkan? Maukah saudara meneladani dan mencerminkan persahabatan Kristus kepada sesama? Saudara yang dikasihi Kristus. Jadilah sahabat yang sejati kepada teman-teman yang ketika dia mempunyai pergumulan masalah. Jadilah teman untuk mendengarkan persoalan pergumulan yang dihadapi oleh saudara. Saudara yang dikasihi Kristus jadikanlah dirimu menjadi sahabat bagi orang lain. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman yang boleh mengingatkan kami pada pagi hari ini. Di mana Tuhan mengatakan supaya kami tidak merasa hidup sendiri dan kami juga tidak mengasingkan diri kami dari saudara-saudari kami. Tetapi biarlah kami Tuhan memberikan diri kami kepada orang lain dan orang lain juga memberikan dirinya kepada sesama. Sehingga dapat terjalin persahabatan yang indah. Karena kami diciptakan di dunia ini bukan untuk sendiri tetapi kami untuk diciptakan oleh Tuhan supaya hidup bersahabat. Terima kasih Tuhan biarlah kami engkau mampukan untuk menjadi sahabat kepada orang lain. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Terimalah anukrah Tuhan. Anukrah Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan daripada Pak Alam Bapak dan persekutuan Rokudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi, selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati. Ramamu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!